Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mengenai proses penyerbukan lapas salib. Karena ini sangat penting dalam pembentukan TBS, Tandan Buah Segar Kelapa Salib. Tanpa adanya penyerbukan ini, produktivitas atau produksi kelapa sawit bisa sangat rendah. Dalam sejarahnya itu bisa meningkat dari sekitar 39 persen menjadi minimal 75 persen. Tentunya ini akan tadi meningkatkan produktivitas. Mari sekarang kita pelajari proses penyerbukan kelapa sawit. Seperti yang kita ketahui, kelapa sawit itu nanti kita bahas ada dua macam, yaitu Elias Guinensis yang berasal dari Afrika, dan Elias Olivera yang berasal dari Amerika Latin, Amerika Tengah maupun Amerika Senat. Karena ini proses penyerbukannya sangat berbeda. Ya, sangat berbeda. Kita bahas yang utama dulu, yang Elias Guinensis. Seperti kita ketahui Elias Guinensis yang berasal dari Afrika tadi, itu tanamannya bersifat monosius. Kenapa? Karena di dalam satu tanaman itu terdapat bunga jantan dan bunga betina. Jadi nanti polennya dan putihnya itu ada dalam satu tanaman, tetapi di bunga yang terpisah. Tetapi, nah ini ada tetapinya yang penting. Kematangannya untuk proses terjadi penyerbukan, itu waktunya tidak sama. Jadi, bunga polennya, tepung saringnya, bunga jantannya, antesis, dan bunga betina putih, reseptif, itu waktunya berbeda. Oleh karena itu, proses penyerbukan kelapa sawitnya menjadi penyerbukan silang, open pollen itu. Sehingga, kalau tanaman sebelahnya, polennya sudah, antesis sudah matang, kemudian tanaman di sebelahnya, bunga betinanya reseptif, itulah bisa terjadi penyerbukan. oleh karena itu harus ada perantaranya atau vektornya. Perantaranya apa itu? satu serangga. Satu, serangga. Kemudian manusia sendiri. Dan angin, alam. Nah, itu vektornya. Oleh karena itu, kalau secara alamiah, kalau manusia bisa mendekatkan, makanya penyerbukannya bisa sempurna. makanya sebutnya aspor. Kemudian kalau cerita di Indonesia, aslinya, yang menyerbuki serangganya namanya trips, trips, kecil-kecil. Trips, Hawaii, sis. Kemudian angin. Ya, itu. Jadi karena trips, karena angin, tadi yang saya bilang di awal, bahwa penyerbukan hanya sampai 39 persen. Oleh karena itu, dulu ada ide untuk mendatangkan penyerbuk alami serangga, tadi yang dari Afrika tadi. Yaitu Elidibius, Tamerunicus ini. Karena di sana hubungannya sudah terjadi secara alamiah. Secara alamiah. Nah, jadi sekarang sejak tahun 82 didatangkan ke Malaysia, kemudian 83 di Indonesia, akhirnya sekarang ada serangga penyerbuk pelapa sawit Elidibius, Tamerunicus. Itu prosesnya tadi kenapa? Kemudian pertanyaan lain, kenapa Elidibius ini, serangga penyerbuk pelapa sawit ini, kenapa datang datang di bunga jantan dan kemudian ke bunga betina? Nah, ini pertanyaannya harus mengapa? Secara filosofi, karena itu ada hubungan erat, komunikasi. Karena adanya kairomon, maka begitu. Seada senyawa semiokemikalnya. oleh karena itu, kedatangannya ini adalah spesifik. Elidibius ini hanya mau datang dan berkembang di elais guinensis atau pelapa sawit. Tanaman yang lain yang didatangi, kelapa, tapi tidak bisa berkembang. Oleh karena itu, tadi pertanyaannya terjala, harus terjala. Kenapa? Karena bunga jantan dan bunga betina itu mengandung senyawa-senyawa volatil yang bisa menarik Elidibius kameronikus. Sekarang, ketertarikatnya banyak yang mana? Ke jantan atau ke bunga betina? Banyak ke bunga jantan. Karena apa? Dari bahan senyawa volatil yang dimiliki tadi, yang lebih dari 18 buah tadi, yang membedakan signifikan adalah adanya senyawa estragol. Estragol. Senyawa ini di betina tidak ada. Oleh karena itu, kalau jaraknya sama, kalau jaraknya sama, ini akan pergi ke bunga jantan duluan, karena daya tariknya lebih kuat. Oleh karena itu, ada hubungan ini pertama tertarik datang ke bunga jantan dahulu, kalau jaraknya sama. Sekarang pertanyaannya, tadi kan, kenapa ya? Sekarang apa tujuannya sebenarnya? Tujuan dari serangganya, tujuan dari serangganya, kira Elidibius tadi, karena dia datang itu karena mau makan. Mau makan. Makan apa? Polen dan tangga polennya. Kemudian yang kedua apa? Mau kawin dan meletakkan telurnya. Jadi ada dua kegiatan. Meletakkan telurnya. Makan di situ makan polen dan apa ya itu. Dan tangga ini. Sampai meletakkan telurnya. Jadi, dari satu individu, itu telurnya rata-rata bisa sekitar lima puluh. Lima puluh telur. Jadi, meletakkan satu, satu. Berarti rata-rata sehari meletakkan satu. Karena apa? Kumbang dewasanya, wifilnya itu umurnya kalau yang betina sekitar 65 hari. Sehingga sekitar dua bulan. Ya, kadang kalau jubanya lima puluh itu kadang meletakkan, kadang enggak meletakkan. Nah, kan begitu. Jadi, itulah kenapa datang ke bunga jantannya tercapai di situ. Karena untuk tujuannya makan dan meletakkan telurnya. Kemudian, semakan dan sebagainya karena polenya miliar. Tentunya di badannya tadi kumbang jantan maupun betinanya akan membawa polen yang di dalamnya di punggungnya itu ada bulu-bulunya ada punuknya untuk yang jantan. Meskipun halus yang betina juga pasti di kakinya di punggungnya membawa polen. Akhirnya apa? Karena sudah berdesak-desakan ya kan? Berdesak-desakan itu kan di bunga jantan aktifnya paling aktifnya 10 sampai jam 11 siang. Paling aktifnya. Ya, sore sampai siang masih ada juga yang di situ. Kemudian, kalau semua datang ke situ sudah penuh, baru dia akan karena kompetisi ruang, dia akan pergi mencari makanannya dah mau habis dan sebagainya, dia pergi ke tempat lain mencari itu. Jadi, guidance-nya apa? Tadi, senyawa-senyawa yang ada di bunga jantan maupun betina. Kalau kan bunga jantan dan betina kan banyak bunga betinanya. Oleh karena itu, setelah itu pasti kebanyakan ketemu bunga betina reseptif yang siap dikawini. waktunya relatif pendek. Kalau apa tadi kan yang jantan kan 4-5 hari antreses ini kan kira-kira 2-3. Akhirnya datang ke situ yang lebih dekat mencari sana kemarin mencari makanannya tidak ada karena ini di bunga betina. Oh iya, yang di bunga jantan tadi selain polen dia akan mencari nektarnya. Oleh karena itu di bunga betina ke sana kemarin membawa polen akhirnya apa? Tidak secara sengaja akan menjatuhkan polen tersebut. Sehinggalah tanaman kelapa saya menjadi untung menjadi terserbuki secara tidak sengaja sebetulnya. Tidak sengaja. Inilah proses terjadinya penyerbukan kelapa sawit. Kalau kumbahnya banyak bunga jantannya buahnya cukup cukup ya bukan kebanyakan cukup akhirnya nanti buahnya buahnya spikeletnya itu makan penuh semua terus serbuki semua bagus. Sehingga tidak ada yang partenokarti tidak ada yang buah kempet buah kampret buah landak ini proses terjadinya penyerbukan kelapa sawit secara umum. Jadi itu tadi penyerbukan di bunga betina lebih pagi jam 8 sampai jam ini yang paling aktif. Pertanyaan berikutnya adalah setelah itu aktifnya dimana si eradibius ini? Ya di situ-situ di kelapa saya di bunga jantan sebagian besar. Kalau siang kan nampak seperti di belakang saya ini nampak hitung-hitungnya itu aktif artinya makan meletakkan telur kawin dan sebagainya. Kemudian kalau sudah sore itu sudah di bawah-bawah sudah tidak kelihatan lagi. Jadi itu kegiatannya. nanti di pagi harinya dia pergi ke sana mencari ya terbang ke sana kemarin mencari ketemulah bunga betina itu tadi melakukan penyebuban secara tidak langsung. Jadi kumbang ini mampu terbang berapa jauh sih yang harus dijelab itu bisa sekitar satu hari 200 meter kira-kira. Ada yang 250 satu ada yang 170 ya itulah tadi proses penyerbukan kelapa sawit untuk yang Elias Guinness oleh Eladibius Cameron Kemudian yang berikutnya yang Elias Olivera ini berbeda penyerbuknya serangganya berbeda lebih sulit makanya kalau di Indonesia harus di Aspol kalau ada Elias Olivera ini ternyata serangga penyerbuknya berbeda namanya Mistrop dan Gerasidius kedua serangga ini aktif menyerbukinya ini kan cerita di Amerika Latin itu bukan tadi aktifnya bukan di pagi hari tadi tetapi di sore hari nah inilah perbedaan penyerbukan kelapa sawit yang Elias Olivera itulah secara umum garis besar penyerbukan kelapa sawit untuk berikutnya akan kami sampaikan bioikologi dari serangga penyerbuk kelapa sawit supaya kita tahu bagaimana mengelola serangga penyerbuk ini agar kelapa sawit kita optimal terima kasih salam dari dokter sawit assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh